Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Hariam. Dari Paroke Santo Petrus dan Paulo Sargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 25 November 2023, dalam masa biasa yang ke-33. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus, Amin. Allah Bapak kami yang maharakhim, semoga kami semua dapat bertobat, berkas Sabda Yesus Putramu, penjelmaan belas kasihmu, dan harapan hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah engkau Bapak, Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, Fasal 20, Ayat 27-40. Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, datanglah kepada Yesus beberapa orang saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada tujuh orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semua mati tanpa meninggalkan anaknya. Akhirnya, wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah diantara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebetulnya telah beristirikan dia. Berkatalah Yesus kepada mereka, Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, Tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, Dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, Karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semakdurib, Di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang mati, Malingkan Allah orang hidup, Karena dihadapan dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa alitara berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali. Maka mereka tidak berani lagi menyatak menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Melalui bacaan Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, Kita dihantar pada perlindungan tentang kebangkitan dan hidup sesudah kematian. Orang-orang saduki tidak percaya akan kebangkitan. Maka mereka bersuad jawab dengan Yesus. Jawaban Yesus telah membukakan pintu iman mereka Tentang kebangkitan orang-orang mati. Musa telah memberitahukannya dalam Nas tentang Semakduri, Dimana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Ia bukan Allah orang mati, Malingkan Allah orang hidup. Sebab dihadapan dia semua orang hidup. Pencerahan tentang kebangkitan ini mendapat dukungan dari berapa alih taurat dengan ungkapannya. Guru jawabmu itu tepat sekali. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menekankan bahwa hidup kita setelah mati adalah hidup yang berbeda dengan hidup saat ini di dunia. Di surga kehidupan kita seperti malaikat, Sebab mereka tidak lagi dapat mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, Dan mereka adalah anak-anak Allah. Karena mereka sudah dibangkitkan. Karena mereka sudah dibangkitkan. Bagaimana dengan hidup kita yang masih berjuang di dunia ini? Apakah hidup kita saat ini benar-benar menjadi sebuah persiapan yang matang Untuk menyambut hari kebangkitan? Sehingga kita layak menikmati kebahagiaan bersama alam? Iman kita akan kebangkitan, Menuntun kita, Mengisi dan memperjuangkan hidup kita, Menjadi berarti bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Jelaslah bahwa iman kekristianan atau iman kekatolikan Mengajarkan kita bahwa sesudah kematian, Ada kebangkitan, Ada kehidupan baru, Kehidupan bersama dengan Tuhan. Dunia tempat di mana kita sekarang berpijak, Hanyalah tempat sementara. Akan tiba saatnya rumah sementara di dunia ini akan dibongkar, Dan kita akan beralih kepada rumah yang kekal, Ialah rumah Allah itu sendiri. Akan tetapi, Tidak berarti bahwa, Karena rumah kita sementara di dunia ini, Hanyalah sementara, Maka kita bisa hidup berbuat sesukanya. Bagaimana kita hidup di dunia ini, Akan menentukan bagaimana hidup kita di rumah Allah. Karena itu, Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, Kita harus mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, Dalam dunia, Tempat hidup sementara ini. Dengan mengisinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Hendaklah kita selalu berjalan sesuai dengan tuntunan dan penerangan iman kita sebagai murid-murid Yesus. Hendaknya iman kita semakin mengarahkan untuk semakin terarah kepada Tuhan yang kita tuju, Ialah hidup kekal bersama dengan dia. Dengan demikian, Segala apa yang kita lakukan, Segala apa yang kita pikirkan, Segala apa yang kita rencanakan, Dan segala apa yang kita katakan, Hendaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, Mari kita berlangkah maju bersama, Bergandengan tangan sebagai satu keluarga, Sebagai satu saudara dalam Tuhan. Kita bersama-sama berjuang untuk semakin menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan hidup kita. Kita menjadikan iman kita sebagai satu-satunya penuntun, penerang, pengarah dalam pesyarah kita di dunia ini. Segala apa yang ada di dunia ini akan hilang musnah, Hanya sabda Allah yang akan kekal. Segala sesuatu yang kita miliki akan sia-sia, Dan tidak akan kita bawa pada saat kita mati. Satu-satunya yang kita bawa pada saat mati, Yang menentukan bagaimana akan hidup kita dikelak di kemudian hari adalah, Bagaimana kita beriman dan hidup secara konkret dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka jadikanlah imanmu, iman kita bersama, Sebagai penuntun satu-satunya dalam menjalani kehidupan ini. Dan wujudnya takkanlah imanmu sebagai murid pun Yesus dalam kehidupan yang konkret. Semoga pada akhirnya kita semua akan mendapat jawaban, Hai hamba aku yang setia, Kamu telah setia dalam perkara yang kecil. Masuklah dan nikmatilah hidup berbahagia bersama dengan Tuhanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.